Dalam rangka hut hari ulang tahun Bayangkara ke-73, di tahun 2019 ini Kapolres Merauke bekerjasama dengan Perbaikin Kapaten Merauke, melaksanakan lomba kejuaraan menembak terbuka Kapolres Kap Merauke 2019 di gedung olahraga Gor Hetsai Merauke. Kelas 25 meter Kielpos Uklik dan kelas 25 BR PCP target tulisan dan pada hari Sabtu akan dilaksanakan kelas 41 BR Sasaran Medzil, kelas 33 meter Tripos PCP dan kelas 10 meter Unkil. Untuk hari Jumat ada 23 peserta yang mengikuti kelas 25 meter dan 37 yang mengikuti kelas 17 meter. Para peserta kejuaraan menembak harus menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga keamanan saat mengikuti lomba. Peserta diminta untuk berhati-hati saat memegang senapan dan tidak boleh diharapkan ke depan guna menjaga keselamatan bersama. Peserta harus betul-betul paham saat mengikuti lomba. Kami sangat mengharapkan dari teman-teman atlet yang masih junior maupun senior, kita harus sportivitas di dalam melakukan kegiatan menembak ini. Dan kami juga harus berhati-hati, hati-hati di dalam memegang senapan. Jangan kita mengarahkan ke rekan-rekan kita atau sengaja-sengaja untuk diarahkan ke teman kita sendiri. Jadi itu sangat dilarang, dilarang sangat itu. Dan senjata tidak boleh, waktu di bawah tidak boleh diarahkan ke depan. Kalau bisa ke atas atau ke bawah. Supaya kita betul-betul menjaga keselamatan kita bersama. Karena olahraga menembak ini memang butuh safety. Butuh safety. Kita harus betul-betul paham terhadap senapan yang kita bawa. Sementara itu, Kapolres Meroke menambahkan bahwa dalam rangka hut kepolisian pada 1 Juli 2019, Polres Meroke banyak membuat pertandingan seperti kejuaraan menembak terbuka 2019, senam bersama, tarik tambang, lomba tarik-tarian, dan lainnya. Yang nantinya pada saat upacara 1 Juli 2019, yang mendapat prestasi di perlombaan akan diserahkan hadiahnya. Kejuaraan menembak ini harus disiplin. Karena yang diperlombakan menggunakan senapan angin, namun cukup berbahaya yang sehingga peserta harus memegang senapan angin dengan betul-betul. Acara dalam rangka hari ulang tahun kepolisian yang ke-73, yaitu yang nanti jatuhnya pada tanggal 1 Juli 2019. Terkait dengan hari ulang tahun kepolisian ini, memang kita banyak melakukan lomba-lomba atau pertandingan. Di antaranya yaitu kejuaraan menembak terbuka Kapolres Cup 2019, yang sore hari ini kita buka. Kemudian juga nanti akan ada senam bersama, ada tarik tambang, ada juga lomba-lomba seperti tarik-tarian, dan lain-lain. Jadi cukup banyak. Dan nanti pada saatnya, upacara 1 Juli 2019, terhadap rekan-rekan yang punya prestasi, artinya juara 1, juara 2, 3, termasuk juara harapan, akan kita undang. Dan di sanalah nanti akan diserahkan hadiahnya kepada pemenang-pemenang tersebut. Tadi dari Ketua Panitia, termasuk dari rekan-rekan, Perbakin juga sudah menyampaikan, terkait dengan pelaksanaan kejuaraan menembak terbuka ini, saya sarankan yang pertama, kita memang harus disiplin. Karena apa? Karena yang diperlombakan ini dengan menggunakan senapan angin. Sekalipun ini hanya merupakan senapan angin, ini cukup berbahaya. Artinya kita tidak bisa main-main, tidak bisa anggap enteng, tidak bisa kita sembrono, khususnya dalam hal memegang senapan angin, termasuk arahnya itu harus kita betul-betul kalau tidak ke atas ke bawah. Terima kasih. Terima kasih.